Udah jatoh banget Terus How you manage Untuk akhirnya balik lagi Oke Aku selalu punya prinsip Dan aku selalu bilang Pada diraku sendiri Bahwa It's not over Until it's really over Gitu Dan Saya masih inget banget Ini masa-masa paling sulit Di hidup saya Itu adalah justru Ketika Di awal ya Di awal memulai karir Dimana saya sudah mencoba Segalanya Udah bekerja keras Udah Bermibib besar Udah Wah kerja pagi Siang sore malem Tapi belum ada hasilnya Gitu Dan kita pasti pernah melewati Masa-masa itu Kalau sekarang udah pernah sukses Kan kita bisa Lagi gagal Kita inget lagi Oh dulu udah pernah sukses Gitu Tapi Di saat kita Belum pernah merasakan Sukses sedikit pun Itu Jadi ragu kan Can we make it Ini bener gak sih Bisa gak sih Saya mampu gak sih Gitu Dan Dan saya masih inget banget Di saat saya hampir Menyerah Oh gitu Pacar saya Yang jadi suami saya Sekarang Balik lagi ke cinta Jadi Jadi dia inget banget Setelah itu dia bilang ke saya Biarlah semua kesulitan ini Bisa menjadi cerita Yang bisa kita ceritakan Kepada anak dan cucu kita Nanti ketika kita sukses Dan Satu kalimat yang sangat sederhana Itu selalu Efek banget Membuat saya bangkit lagi Kenapa? Karena saya selalu ngebayangin Saya selalu ngebayangin Mbak Widya Kalau saya udah tua nanti Saya udah jadi nenek-nenek Saya selalu ngebayangin Saya pengen banget Kumpulin cucu-cucu Terus saya bisa Ngomong ke mereka Tau gak ya Nenek dulu ya Gak pernah menyerah Nenek dulu tuh Tangguh Tau gak sih Wah kalian Kerja keras kalian ya Waduh dulu tuh nenek kerja keras banget Tangguh Gak pernah menyerah Makanya kalian sekarang Bisa hidup nyaman gitu Dan saya selalu ngebayangin Itu yang selalu ada Di bayangan saya gitu Pengen jadi nenek-nenek keren Yang ngumpulin cucunya Dan cerita tentang suksesnya Iya gitu kan Wih Jualan-jualan Jualan-jualan Lu jangan langsung Betul-betul Dan Untuk bisa Mewujudkan itu Berarti kan Saya harus happy ending gitu Tapi kalau saya berhenti Di saat sekarang lagi Saya susah Berarti It will not be a happy ending Ceritanya akan berbeda Ceritanya akan Ya udah gagal Menyesal gitu kan Ya jadi Itu sih yang membuat Selalu saya bangkit lagi Karena saya tahu bahwa Pokoknya saya selalu tarik nafas dalam Hembuskan nafasnya Dan Aku selalu bilang Selama kamu masih nafas Itu berarti Tuhan masih sayang banget Sama kamu Tuhan aja gak Gak give up on you gitu Maksudnya Why you should give up on yourself Tuhan aja gak Gak menyerahkan kamu Tuhan masih kasih kamu kesempatan Tuhan masih kasih Kamu orang-orang yang akan membantu kamu Why you should give up on yourself Jadi itu sih ketika saya tarik nafas dalam Bukan hanya untuk menenangkan saya Tapi untuk menyadarkan kepada saya Bahwa Tuhan aja gak give up on myself Kenapa saya harus give up on myself Selalu ya